Halo Juragan, berjumpa lagi dengan kami dari alltutorial.net Nah, kali ini kita berhadapan lagi dengan Samsung C7 2016 yang sudah kita had reset kemarin tutorial had reset C7 2016 nya sudah kita berikan tutorialnya sudah lama ya ini sekarang dia terkunci oleh FRP lagi nah, tetapi kali ini kita akan bypass FRP sedikit berbeda karena ini masih Android 7 jadi yang kita upload dulu yang kita bypass FRP dulu itu dia sudah Android 8 nah, dia yang saya eksekusi kali ini dia masih Android 7 oke, ini saya perlihatkan nah, seperti ini ya seperti biasa lah terkunci FRP itu seperti ini nah, ini untuk kali ini metodenya kita memakai tollback kita tekan tombol home ini sebanyak 3 kali tombol home yang ada di tengah kita tekan 3 kali secara cepat sampai dia muncul tutorial tollback seperti ini lalu kita gambar L besar pada layar dia akan muncul menu konteks global seperti ini lalu yang kita pilih yaitu setelan tollback nomor 3 dari bawah ya kita tekan sekali lalu kita tekan 2 kali nah, karena ini tollback masih aktif kita gunakan 2 jari kita gunakan 2 jari kita geser ke bawah seperti ini oh, maaf ini kepencet kita gunakan 2 jari seperti ini kita scroll ke bawah ini kita matikan terlebih dahulu aja tollbacknya supaya nggak pakai 2 jari tekan 3 kali secara cepat seperti tadi ya lalu dia akan mati nah, ini sudah kita sudah bisa kita tekan menggunakan 1 jari kita pilih tentang tombol akses untuk Android yang ada di atas nah, dia akan muncul YouTube seperti ini lalu kita tekan aja lalu kita tekan tulisan sweet aksesnya itu nah, dia akan masuk ke browser ke Samsung Internet Browser seperti ini ini muncul perbarui Samsung Internet kita tekan batal aja ya karena ini ini kita tekan batal aja lalu pada kolom pencarian di atas kita ketikan all tutorial saya akan coba melalui Samsung Internet Browser ini langsung aja kita tekan all tutorial maksud saya saya mau download APK melalui Samsung Internet Browser ini kita tekan aja tombol pencarian yang ada di atas ini saya cari all tutorial dot net langsung kita cari all tutorial oke ini sudah seperti ini ya all tutorial lalu tekan nah yang itu lalu pilih garis 3 di samping menu pojok kiri atas kita pilih lalu pilih yang ada di bawah FRP bypass itu FRP bypass ini iklan kita silang aja tekan silangnya oke kita scroll ke bawah saya akan download ini remote remote APK nah tampilannya seperti ini setelah kita tekan ini kita setuju lalu langsung kita tekan itu yang biru google akun sync in itu itu artinya langsung mendownload nah itu di bawah ada tulisan mulai mengunduh itu artinya sudah mulai mengunduh oke kita tunggu oh saya masuk bookmark aja ini tekan batal masuk ke samsung akun tekan batal aja saya akan saya masuk bookmark lalu masuk history lalu masuk riwayat unduhan supaya tahu oh ini ternyata sudah terdownload nah tapi dia tidak bisa di install sebentar saya perjelas ya ini sebenarnya tulisan terjadi kesalahan saat mengulai paket nah itu seperti itu tulisannya itu karena kita mendownload apknya melalui samsung internet browser ya mungkin ini merupakan salah satu metode penutupan bugnya oleh samsung jadi kita tidak bisa menginstal apk yang kita download di samsung internet browser oke cara mengatasinya bagaimana cara mengatasinya mudah kita kembali pada website oldtutorial.net kita kembali aja ini saya masuk tab tadi dimana ya yang podi ini saya close dulu aja supaya tidak bingung nah ini kita kembali ke oldtutorial.net lalu kita scroll ke bawah kita masuk samsung quick text nah ini samsung quick text kita open chrome langsung aja ditekan open chrome langsung kita langsung ditekan ya nah seperti ini dia langsung masuk chrome kita tekan setuju kita tekan ini penghemat data non aktifkan aja masuk chrome lain kali nah dia sudah masuk chrome langsung kita searching lagi oldtutorial.net kita ketik oldtutorial.net kita pilih ya yang seperti tadi ya persis seperti tadi kita pilih menu kita tekan frp bypass ini iklan kita silang aja kita close lalu download apk yang tadi remote apk ini kita tekan setuju langsung kita tekan download yang biru itu nah dia sedang proses download ini kita izinkan lalu ingin mendownload kita tekan download ada tulisan mendownload tekan tiga di pojok kanan atas lalu pilih download nah ini seperti ini tampilan proses mendownloadnya kita tunggu aja ini file cukup lumayan ya sekitar 29 MB ini kita tunggu aja dia selesai proses download tadi kan saat kita mendownload melalui Samsung internet browser dia tidak ada proses download seperti ini tau-tau udah selesai pas kita mau install dia gak gak mau ya terjadi kesalahan saat mengulai paket seperti tadi nah nah ini sudah selesai langsung kita buka aja yang di bawah itu tadi lalu sebentar saya ulang ya tekan kita install nah ini saya perlihatkan demi kaman pun sel anda nah diperbolehkan kita masuk setelan pilih setelan lalu aktifkan sumber tidak diketahui aktifkan sumber tidak diketahui itu tinggal digeser ke kanan aja kita tekan oke nah lalu kita tekan berikutnya lalu pasang kita tunggu dia sedang proses instalasi atau sedang proses memasang apk nya apk tadi itu remote apk oke selesai kita tekan selesai aplikasi terpasang kita tekan selesai lalu kita kembali ke blog all tutorial dot net kita kembali lagi ini saya close aja biar tidak kebanyakan tab kita kembali lalu kita sekarang pilih open setting samsung langsung kita tekan nah dia masuk pengaturan samsung langsung tidak pakai lama dia sudah masuk pengaturan samsung saya cari dulu administrator administrator perangkat maksudnya nah ini yang di atas tinggal ketik aja administrator perangkat lalu kita nonaktifkan temukan perangkat saya kita nonaktifkan nah itu yang dibawah pilih nonaktifkan lalu kita kembali lalu saya pilih aplikasi mengapa saya pilih aplikasi saya ingin menonaktifkan google dan layanan google nah ini google kita nonaktifkan supaya nanti kita mudah untuk bypass frp nya ya ini termasuk langkah langkahnya google sudah nonaktif lalu saya cari layanan google play nah ini layanan google play lalu kita nonaktifkan juga langsung tekan nonaktifkan jika sudah kita nonaktifkan kita kembali ke tampilan pengaturan awal nah ini sudah kita nonaktifkan semua lalu kita masuk manajemen umum sebentar ini saya pilih akun yang ada di bawah itu lalu kita tekan tambah akun lalu pilih google nah itu yang ada di tengah tengah itu google tunggu sebentar nah disini kita masukkan akun google yang sembarang akun google yang penting aktif dan kita tidak lupa password nya ini sebenarnya cuma ya ini cara bypass nya itu seperti ini kita masukkan itu seperti itu ya akun saya blog tutorial ini gak usah pakai gmail langsung kita tekan masuk aja ini kita tekan masuk lalu disini kita masukkan password nya nah password sudah masuk ya perbarui akun dengan nomor telepon ini ya saya ikut oh ini kita lewati aja nah disini kita tekan saya setuju oke dia sedang memeriksa info nah apabila sudah kembali seperti ini dan muncul remote 1 berhenti kita tekan di tengah tengah layar aja saya akan kembali ke pengaturan saya akan aktifkan aplik ini administrator sebentar saya perlihatkan nah ini temukan perangkat saya kan tidak muncul ya yang sudah kita non aktifkan pertama kali jadi kita harus mengaktifkan lebih dahulu google dan layanan google play sebentar saya cari google google nah ini kita aktifkan lagi lalu kembali kita cari layanan google play ini kita aktifkan kembali nah sekarang kita cari administrator perangkat untuk mengaktifkan temukan perangkat saya administrator perangkat nah sudah ada temukan perangkat saya kita aktifkan lagi kita aktifkan oke sudah aktif kita kembali nah aplikasi remote apk yang sudah kita install tadi ini kita uninstall sekalian aja supaya nanti gak gak ribet ya jadi langsung nanti gak usah uninstall uninstall lagi ini kita langsung uninstall disini aja hapus install kita tekan oke kita tunggu nah ini sudah selesai saya kembali lalu akan saya restart terlebih dahulu hp nya kita tekan mulai lagi nah itu tulisan samsung sudah hilang dia akan muncul samsung galaxy c7 nah seperti ini samsung galaxy j76 2016 kita tunggu proses proses restart nya kita tunggu baca ini proses restart sebentar ya jadi yang perlu dipersiapkan yaitu agan-agan harus punya tadi itu harus punya akun google yang masih aktif gmail yang masih aktif dan tidak lupa password nya oke sudah masuk tampilan selamat datang seperti ini lagi langsung kita tekan mulai wifi sudah terhubung kita tekan berikutnya syarat dan kondisi pilih setuju semua centang semua lalu tekan berikutnya memeriksa jaringan ini sepertinya agak lama ya memeriksa jaringan karena biasanya lama oh ini cukup cepat ya nah disini ada tulisan akun ditambahkan ini akun gmail yang kita masukkan tadi itu nah ini artinya kita sudah berhasil bypass frp nya akun ditambahkan blog all tutorial at gmail dot com sudah siap langsung kita tekan berikutnya aja tunggu sebentar ini biasanya enggak sebentar ini lumayan lama ini biasanya kita tunggu aja kalau sudah ada tulisan akun ditambahkan seperti itu sudah pasti kita berhasil bypass frp nya dalam bypass frp android 7 itu agak libet seperti itu kita harus menonaktifkan beberapa aplikasi baru kita masukkan akun google yang masih aktif seperti itu jadi tolong perhatikan dengan baik jangan di skip skip supaya tidak bingung akan semuanya kita tunggu sebentar dia masih suruh menunggu dia masih tunggu sebentar tulisannya seperti itu terus nah sudah berubah ke tanggal dan waktu langsung aja kita tekan berikutnya tipe kunci jangan sekarang dia sedang mengupdate dalam proses samsung akun kita scroll ke bawah lalu tekan lewati lalu tekan lewati lagi ini sudah tercindak semua kita tekan selesai pilih setuju ini langsung tekan ya aja gak masalah lokasi oke dia sudah bisa masuk menu seperti ini nah ini kita berhasil bypass frp samsung j7 2016 android 7 oke saya disini masuk menu pilih pengaturan saya akan perlihatkan tentang ponselnya saya pilih pojok bawah tentang ponsel lalu pilih informasi perangkat lunak informasi perangkat lunak nah itu bisa dilihat versi android 7.0 tingkat keamanan android 1 februari 2018 ini emang belum di update ya oke terima kasih sekian tutorial bypass frp kali ini terima kasih sampai jumpa